Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah PT Kereta Api Indonesia daerah operasi 2 Bandung menggelar promo tarif selama bulan suci Ramadan untuk tiket kereta api kelas eksekutif dari Bandung ke beberapa tujuan. Promo tersebut untuk membantu calon pemudik dengan tujuan Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Memasuki bulan suci Ramadan, PT Kereta Api Indonesia DOP 2 Bandung menggelar promo tarif beberapa kereta eksekutif dari Bandung ke beberapa tujuan dalam tema berkah Ramadan. Di antaranya kereta api Harina tujuan Bandung-Surabaya, Ciremai tujuan Bandung-Semarang, dan Lodaya tujuan Bandung-Yogyakarta. Promo ini hanya berlaku untuk kelas eksekutif. Pemesanan mulai 19 hingga 31 Mei 2018. Tarif normal yang harganya Rp230.000 sampai Rp325.000 bisa menjadi Rp200.000. Tarif promo diharapkan dapat membantu calon pemudik pada lebaran tahun ini, terutama dengan tujuan Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Informasi terkait masalah tarif promo berkah Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah bagi kaum muslim ini, PT Kereta Api khususnya DOP 2 Bandung atau PT Kereta Api Persero menggelar promo diskon tarif beberapa kelas eksekutif. Jadi, saya ulangi menggelar beberapa promo dari beberapa kelas eksekutif. Dari Bandung ke beberapa tujuan dengan tema berkah Ramadan, dengan tema berkah Ramadan tarif promo. Ada tiga kereta dari DAOP 2 Bandung yang menatakan tarif promo, yaitu pertama, KA Harina, tujuan Bandung-Surabaya, Bandung-Surabaya, kemudik, terus Ciramai tujuan Bandung-Semarang, Tawang, dan KA Lodaya tujuan Bandung-Yogyakarta, sampai dengan Solo Balapan. Tiket lebaran untuk kelas ekonomi telah habis terjual, sehingga untuk membantu para calon pemudik, PT KAI memberikan tarif promo khusus di bulan Ramadan. Hal tersebut pun untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan jasa angkutan kereta api.